Kurangnya adalah, pensil asli ini saking naturalnya warnanya emang gak terlalu pigmented sih Aduh Hi, welcome back to A-Beauty, bareng gue Gris Aku Santi Nah, sesuai judulnya, kali ini kita mau bahas pensil alis Nah, pensil alis ini salah satu produk makeup yang penting ya, San Karena makin banyak cewek yang aware dengan bentuk alisnya Dan bahkan sebagian cewek juga bilang, tantang keluar rumah, kalau gak pake alis Iya, kalau gak pake alis gitu Jadi kita ngerasa banget kayak, pensil alis itu salah satu produk yang dipakai hampir setiap hari oleh banyak cewek Kalau gak pake full face makeup pun, rata-rata ya pasti pake pensil alis Nah, tren alis di Asia itu emang agak beda dengan di negara-negara barat Jadi kalau di Asia itu biasanya, alis-alis itu bisa lebih natural Warnanya gak se-intens di negara-barat gitu Dan produknya pun agak segit berbeda Kalau buat pemula, sebenarnya produk-produk ini oke banget Karena kamu bisa lebih bermain dan gak takut salah Nah, salah satu keunggulan dari pensil alis brand Asia juga adalah harganya yang relatif terjangkau Nah, ini kita udah coba 5 pensil alis dan semuanya tuh harganya di bawah Rp100.000 Jadi emang cocok banget untuk pemula, bahkan untuk yang udah biasa pake makeup juga untuk stok beberapa sekaligus Iya, iya Sebenarnya pensil alis dari brand-brand di Asia tuh udah banyak banget Ada yang bentuknya macem-macem, warnanya macem-macem, mereknya beda-beda juga Tapi kita cuma pilih 5 ini karena kita udah coba dan kita suka Kalau pengen tau apa aja yang kita bahas, tonton terus videonya Nah, pensil alis pertama datang dari brand Focalure Brand asal Cina ini selain terkenal dengan eyeshadow paletnya juga ternyata punya pensil alis Ini nomor 3, shadenya black Dan ini menurut gue salah satu pensil alis yang pasti disuka banyak cewek Indonesia Terutama yang rambutnya hitam Kadang gue sendiri gemesan kalau ngeliatin pensil alis yang Kok lo gak punya warna hitam sih atau warna abu-abu tua lah at least gitu Maksudnya coklat ya Apalagi kalau semuanya coklat doang kadang tuh sayang gitu Nah, ini ada pilihan warna hitam dari Focalure Dan pigmentasinya tuh menurut gue bisa di-build Dan seperti semua pensil alis yang kita bawa hari ini Juga ada spoolie brush-nya Jadi emang udah built-in di dalam satu produk Dan yang ini nih bentuknya segitiga gitu loh, San Jadi batang pensilnya tuh kalau misalkan nanti kalian liat Ini segitiga dan bagian yang pas di sikunya ini bisa banget dipakai untuk ngebingkai alis dulu Baru di-arser dengan bagian tebalnya ini bisa banget Harganya kita beli cuma Rp45.000 aja Produk kedua itu dari The Saem yang namanya Saemul Art Look Eyebrow Ini salah satu produk favorit aku karena pigmentasinya lumayan keluar Jadi kayak gamang banget gambar ekor-ekor yang gak ada Karena bentuknya juga sama kayak segitiga dan gepeng gini Untuk gambar garis lurus tuh enak banget Kalau gak salah inget dia punya warna yang abu-abu Tapi abu-abunya bagus Jadi kayak abu-abunya gak terlalu ashy Nah kalau yang ini yang aku punya sekarang tuh warnanya coklat The Saem ini asalnya dari Korea Tapi kamu udah bisa dapetin ini di Indonesia sih Sebenarnya harganya kalau dijual di toko tuh sekitar Rp79.000 Jadi memang slightly lebih mahal daripada yang Vokalur Atau beberapa brand Korea lain Tapi menurut aku worth it karena warnanya bagus Dan bener-bener kayak keluar gitu Nah produk pensil alis berikutnya ada dari brand Thailand Ini namanya Malisa Kiss It's Real 3-in-1 Brow Pencil Jadi yang pasti satu ada pensil alis dong Dua Sepulih beras dan kalau diputer lagi tengahnya Dia tuh kayak ada brow powder gitu Yang menurut gue ini Lengkap banget Berguna banget sih Cewek-cewek Indonesia yang punya warna rambut yang gelap Santi udah pasti bisa warna hitam Gue yang agak-agak bawah-bawahnya masih agak-agak coklat-coklat gitu Juga atasnya udah hitam Tetep bisa pakai pensil alis dengan warna seperti ini Pensil alis ini yang lagi gue pakai sekarang Dan ini pensil alis pertama dari brand Thailand Yang pernah gue pakai Dan surprisingly dari semua pensil alis yang ada di sini Gue justru paling suka dengan yang ini Karena udah ada 3 produk jadi satu Dan warnanya pun cocok Harganya juga Rp. 74.500 aja sekitar itu Jadi bener-bener worth it sih untuk dipunya Nah kayaknya gak lengkap kalau kita ngebahas pensil alis Tapi gak bawa produk yang satu ini Ini drawing eyebrow dari Etude House Udah eksis udah lama banget Dan ini hal-hal produk yang bikin aku jadi obses sama beli pensil alis Korea yang murah-murah Jadi harganya affordable banget Emang range-nya lumayan luas sih Jadi ada yang jual kayak sekitar Rp. 30.000-Rp. 50.000 juga ada Karena harganya yang terjangkau banget Biasanya kalau beli itu nyetok jadi banyak Jadi kalau hilang juga gak sakit-sakit hati amat Terus pigmentasinya gimana? Pigmentasinya lumayan sih sebenernya untuk ukuran kayak pensil alis yang affordable gini ya Itu udah oke lah Iya dan juga karena bentuk yang gepeng ini Jadi untuk gambar alis yang natural tinggal dibuat garis-garis kayak rambut-rambut asli Terus kita tinggal sikap jadi deh alis ala cewek-cewek Korea Pencil alis terakhir adalah pensil alis dari The Face Shop Ini Designing Eyebrow Pencil Ini juga salah satu pensil alis yang kayak Etude House tadi ya San Banyak banget yang punya Orang yang baru pertama kali mau coba pakai pensil alis juga banyak yang pilih ini Kalau gue tanya-tanya anak-anak beauty journal juga rata-rata pernah deh sekali beli pensil alis ini Karena menurut mereka ini pigmentasinya tuh bisa diatur sesuai keinginan Bisa ditebelin kalau alisnya pengen lebih bold sedikit Dan bisa dipakai juga tipis-tipis Karena dia kalau sekali arsir tuh warnanya gak terlalu yang wow nyala gitu Jadi emang bener-bener natural banget hasilnya Dan bedanya dari pensil alis Korea lainnya Oh ini nih kalau dilihat-lihat bentuknya pipih, gepeng, tapi rata Jadi gak ada siku yang ngelancip banget gitu loh Nah ini nih cocok buat ngisi bagian alis yang kosong Tapi kalau pengen ngebingkai alis yang bener-bener super rapi Menurut gue sih bisa, tetep bisa Tapi hasilnya pasti beda dengan yang pensil alis punya siku bener-bener lancip gitu Warnanya ini yang gue punya dark grey Jadi lagi-lagi cocok untuk semua wanita Indonesia dan wanita Asia yang berambut gelap Dan harganya pun relatif terjangkau Rp72.000 Masih di bawah Rp100.000 Dan Penderfeshop ini pun brandnya udah secara resmi masuk ke Indonesia Jadi lebih gampang untuk kalian cari dan beli Nah itu tadi 5 pensil alis yang udah kita cobain dan kita suka Dan asalnya dari berbagai negara di Asia Dan semuanya harganya masih affordable dan di bawah Rp100.000 Nah dari 5 ini kalian juga bisa pilih mana yang harganya paling cocok dengan budget kalian Dan mana yang warnanya juga paling cocok untuk semua makeup look dan warna rambut kalian masing-masing Kalau kalian udah pernah nyobain pensil alis lain Dan kalian punya rekomendasi pensil alis bagus lainnya Tulis di kolom komentar di bawah Kalau suka video ini jangan lupa like dan subscribe ke Youtube channel kami Turn on notification supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Beauty Journal Thank you for watching and see you on our next video Bye Sampai jumpa